Hai Assalamualaikum Selamat datang di keluarga lu Hai Hai ini adalah pohon bunga pancawarna saya untuk tahun ini saya bereksperimen ya kalau biasanya saya bunga pancawarna itu selalu saya potong saya potong di ujung sini dan saya akan membiarkan hidup tunas yang kecil ini tapi untuk tahun ini saya bereksperimen mencoba dengan teknik baru biasanya ada yang menggunakan ini gitu loh keluarga saya itu ada yang menggunakan teknik ini yaitu dengan dipotong saja jadi tunasnya itu yang naik ke atas tapi kalau setelah beberapa bulan jadi memotongan itu setelah berbunga ya setelah beberapa bulan pemotongan saya terakhir memotongnya di bulan Juni tuh bunga yang terakhir saya melihat dari hasilnya itu lebih subur yang langsung ini ini tunas tunas dari bawah nih batangnya segini nah sedangkan yang dipotong di tengah batangnya mengecil jadi segini dan daunnya pun daunnya pun kecil-kecil berbeda dengan yang langsung dari bawah daunnya besar-besar dan ini bunga pancawarna saya terkena cabuk ya cabuk atau apa ya ini buat sembunyi semut hitam jadi saya ingat petua dari guru saya guru SMP saya pernah mengatakan guru biologi kalau daun itu harus dibersihkan kalau bisa jangan ada debu beliau juga pecinta tanaman kan tanaman bunga jadi kali ini saya mau bersihkan ini yang berwarna hitam-hitam ini di daun bunga pancawarna saya Oke kita saksikan ya bagaimana saya membersihkannya kita eksperimen hasilnya bagaimana nanti dan apa aja jenis kataranya wak saya tahu kok jamur dimasak tak semua jamur bisa dimasak bangun di sana inilah hasilnya setelah saya cuci dan ini saya lihat tadi di ujung pupusnya pupusnya gini nah ini bentuk pupusnya sudah berubah seperti ini nah ini biasanya akan berubah jadi bunga kalau pupusnya seperti ini kalau pupusnya seperti ini ini bentuknya gini ini pupusnya akan jadi daun berarti ini tandanya untuk yang ini bunga pawanca warnanya sudah siap dibungakan karena ini sudah ada yang siap dibungakan jadi saya akan mempruning sebagian daunnya dan batang-batangnya agar bisa lebih fokus lagi untuk ke bunga dan ini yang seperti ini batang-batang ini juga akan saya pruning akan saya pangkas segini dan beberapa juga akan saya pangkas biar lebih fokus ke batang-batang yang besar seperti ini biar fokus ke batang-batang besar dan ternyata membersihkan ini capek juga ya oke jadi saya persiapan mempruning saja sebenarnya hasil steak seperti ini itu bisa ya untuk disemai jadikan bibit tapi saya lagi tidak ingin sedang tidak membuat bibit bunga panca warna macet jadi bismillah ini persiapan yang saya bungakan untuk tahun depan biasanya bunganya ini akan berbunga di bulan Februari Maret sampai dengan bulan Juli kalau di tempat saya ini ya kalau di tempatnya teman-teman tidak tahu mungkin bisa lebih lama atau lebih awal bulan Desember atau bulan Januari ini juga kelihatannya yang tadi sudah menunjukkan tanda-tanda mau bunga oke jadi kita fokuskan bismillah saya ingin membungakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang ada di bawah untuk digunakan dan yang ini ada 1, 2, dan 3 ini uji coba dengan cara yang dipotong di tengah dan yang ini 3 ini seperti cara yang biasa saya pakai yaitu menggunakan terubusan atau semi yang dari bawah oke nanti waktunya berbunga kita rekod kembali seperti apa hasilnya ya terima kasih sudah menonton semoga saja video ini bermanfaat untuk teman-teman ini akhirnya saya penuling saja sebagian oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati